Al-Fatihah Pagi ini dan tentunya Mudah-mudahan semua kita dalam keadaan Sehat amin ya Allah ya Rabbul Alamin Baik kembali podcast muslim Menemani Anda Ya dan tentunya Kita disini nanti kita akan Berbincang-bincang ya mengenai Permasalahan agama dan Tentunya juga kita merangkum Pertanyaan-pertanyaan Anda semua Yang masuk melalui media sosial Dan juga nantipun Anda bisa Langsung bertanya Melalui telepon kami di 0617944282 Dan Sahabat semua ini bagi Anda Juga yang ingin berpartisipasi Dalam amal jariah Anda bisa membantu Salam TV Dengan memberikan donasi Dan Anda bisa mengirimkannya Di rekening yang Tertera di layar Kaca Anda Baik sahabat semua Alhamdulillah Norasumber di pagi ini Ada al-usat muslim Masran Maaf Allah Allah Kita sapa terbeda Assalamualaikum Ustadz Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Sehat Ustadz ya Alhamdulillah Sehat nih Bang Batu Alhamdulillah Semangat Ustadz ya Insya Allah Sebulan kurang Ramadhan akan datang Iya Tidak terasa ya Betul Masya Allah Mudah-mudahan kita diberikan Kesempatan Untuk berada di bulan Ramadan Amin Baik sahabat semua Tentunya silahkan ya Bagi Anda yang mempunyai Permasalahan agama Anda bisa melayangkan Pertanyaannya langsung Melalui telkone 06179 44282 Baik seperti biasa Ada Pembahasan Dari pertanyaan Yang sudah masuk nih Ustadz Yang telah dirangkum Oleh tim podcast muslim nih Ustadz Yang pertama nih Ustadz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Pak Ustadz dan hostnya Selalu dalam melindungi Allah Dan diberikan Kesehatan selalu Amin Ustadz Amin Ustadz jadi gini nih Ustadz Saya mau bertanya Ada Hal yang mengganjal di hati saya Pertama kenapa ya Ustadz Dalam agama kita itu Terdapat perbedaan Perbedaan pendapat Nah kemudian Kira-kira Madhab apa Yang paling akurat Dan yang paling benar Dan terakhir nih Ustadz Boleh gak kita menggabungkan Semua madhab Untuk beribadah Dengan mencari Kemudahan Ustadz Dalam beribadah Dan mohon jawabannya Ustadz Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang dihormati Allah Subhanahu wa ta'ala Mengenai tentang perbedaan Dalam agama Perbedaan itu Yang kerap Kali terjadi Di tengah-tengah Komuslimin Dalam Menjalankan Ritual Ibadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga kemudian Komuslimin Berdasarkan Pemahaman Masing-masing Ketika kita Pembahasan Selalu dibahas Tentang Adalah Perbedaan Menurut mazab Tertentu Nah Disini Yang harus dipahami Bahwasanya Perbedaan itu Ada Diklasifikasikan Kepada Dua hal Perbedaan Pertama Dikatakan Adalah Perbedaan Secara Usul Perbedaan Secara Mendasar Dan pokok Dan ini Dikatakan Perbedaan Usul Atau Mendasar Atau pokok Ini Disebut Dengan Perbedaan Akidah Dan Pemahaman Terhadap Perbedaan Ketika Memahami Akidah Maka Ranahnya Dikatakan Ini bisa Jatuhnya Kepada Sesat Kenapa Karena Adalah Satu Keyakinan Yang Mendasar Sehingga Tidak Ada Boleh Perbedaan Salah Satu Contoh Misalnya Dikatakan Bagaimana Jika Seseorang Ada Yang Memahami Tentang Bahwasannya Muhammad Adalah Bukan Nabi Dan Pemahaman Ini Harus Mutlak Dipahami Setiap Komuslimin Bahwasannya Nabi Muhammad Adalah Sosok Nabi Yang Dibutus Oleh Allah Berarti Ini Dasar Atau Misalnya Perbedaan Misalnya Kepada Penyembahan Kepada Allah Dan Kepada Selain Allah Jadi Perbedaan Pokok Yang Mendasar Ini Tidak Boleh Salah Satu Contoh Dikatakan Adalah Pada Kelompok Syiah Dia Mengatakan Bahwasannya Mereka Memiliki Nabi Atau Ahmadiyah Dikatakan Mereka Memiliki Nabi Mirza Gulam Ahmad Sebagai Nabi Atau Mereka Memiliki Kitab Suci Yang Berbeda Tazkirah Atau Komisi Yang Mengatakan Bahwasannya Al-Quran Yang Diturunkan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Melalui Perantaran Malaikat Jibril Itu Adalah Masih Kurang Masih Ada Yang Disembunyikan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Mereka Mengatakan Bahwasannya Nabi Muhammad Itu Adalah Bukan Nabi Yang Asli Karena Waktu itu Dikatakan Jibril Salah Kirim Wahyu Salah Nah Perbedaan Ini Adalah Dikatakan Perbedaan Usul Dan Tidak Bisa Ditolerir Jadi Ketika Ada Yang Mengatakan Pada Usul Maka Dikatakan Maka Mereka Bukan Dikatakan Bukan Bagian Dari Islam Itu Yang Pertama Perbedaan Yang Pertama Perbedaan Yang Tidak Bisa Ditolerat Sementara Perbedaan Yang Kedua Disini Dikatakan Adalah Perbedaan Furaiyah Perbedaan Cabang Bukan Dari Poko Perbedaan Ini Adalah Perbedaan Dengan Tata Cara Beribadah Kenapa Kan Kadang-kadang Yang Menggoyahkan Keimanan Kenapa Kita Kalau Muslim Yang Juga Perbeda Pendapat Adanya Perpecahan Apakah Kemudian Ini Bentuk Dari Rahmat Maka Dikatakan Ada Dalam Hadis Rasulullah Rasulullah Dikatakan Iktilaf Umati Rahmat Berbeda Perbedaan 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 Yang bersifat Furaiyah Dan Ini Bisa Ditolerir Dan Tidak Mengeluarkan Mereka Mereka Masjab Para ulama Beda di dalam memahami Dalil tersebut Dalilnya sama Tapi kemudian cara memahami yang berbeda Contoh misalnya Dikatakan secara bahasa saja Kita Yang kadang-kadang Dalam penggunaan bahasa Satu bahasa yang diungkapkan Kemudian yang mendengarkan beda Contohnya apa? Misalnya Kalau saya mengatakan Kita harus makan ikan Sampai kepala Itu yang dikatakan Saya makan ikan sampai kepala Nah kalimat sampai ini Karena dengar Ketika saya sampaikan kepada murid Misalnya murid-murid kita makan ikan Sampai kepala Murid kadang-kadang memahami sampai kepala itu Apakah kalau satu ekor ikan Misalnya Apakah dari ekor Sampai kepala habis Berarti kan menunjukkan Oh Ustaz Mengatakan Karena sampai kepala Berarti kepalanya harus habis Harus dimakan juga Yang lain mengatakan Enggak Yang dimaksud Ustaz adalah Sampai kepala itu adalah Sampai batas leher Jadi kepalanya gak dimakan Gak usah dimakan Ya kan Nah kalimatnya kan sama Betul Begitu juga dengan Rasulullah SAW Atau Allah SWT menyebutkan Dalam Al-Quran Dikatakan Kata Allah SWT Contoh misalnya Dikatakan Bagi orang-orang yang beruduk Misalnya Kata Allah SWT Iza kumtum ilas solati Ya kan Ketika kita ingin melakukan solat Maka kan ada tata cara beruduk Ya Maka kata Allah SWT Wamsahu biru'usiku Maka kata Allah SWT Maka hapuslah Dengan kepala Menghapus dengan kepala disini Dikatakan adalah Hurba disini Diartikan apa Karena Secara bahasa Karena Kayanya bahasa Arab Sehingga kemudian Banyak arti yang Timbul dari satu hurba Satu hurba Ketika kita membaca Bi Itu artinya banyak Sebagian mengatakan Imam Syafi'i mengatakan Disini adalah Bah hurba disini Menghapus dengan Dengan disini Dikatakan adalah Tufidu taba'in Adalah artinya sebagian Ya Jadi kalau dikatakan Mazhab Syafi'in Dikatakan ketika beruduk Maka dia mengatakan Hanya sebagian Rambut Sebagian kepala Sementara Imam Ahmad Dikatakan Oh enggak Hurba disini Diartikan adalah Secara keseluruhan Tufidul kul Karena memang Hurba Banyak arti dia Maka Imam Ahmad Mengambil Hurba disini adalah Menghapus dengan Atau mengusap Dengan ini adalah Secara sempurna Maka Mazhab Imam Ahmad Dikatakan ketika beruduk Menghapus kepala disini Adalah dengan Secara Keseluruhan Dari Muqaddimatul roksi Ya kan Muqaddimatul syari Dari awal tumbuh rambut Sampai Akhir Jadi ada perbedaan Mana dalilnya Dalilnya sama Dalilnya sama Cara panjang Tapi kemudian Cara Memahami Huruf Bah disini Yang kemudian berbeda Sama Tapi itu perbedaan Yang tidak Ya Tidak Bukan usul Termasuk Jadi Kenapa Implementasi Masyarakat Umat Itu berbeda Ketika beruduk Karena pada sudut Bahasa tadi Salah satunya Nah Biarpun sebagian Dikatakan Oh bagaimana ketika Melihat Dalil ini Antara Imam Syafi'i Dengan Imam Ahmad Dikatakan Biarpun sebagian Menggunakan Tambahan dalil yang lain Ada yang satu lagi Tidak mengatakan Ini berdasarkan Dalil ini cukup Ya kan Jadi dikatakan Inilah khilaf yang terjadi Satu faktornya adalah Bahasa Kemudian yang kedua Dikatakan adalah Berdasarkan Dalil Ada yang menggunakan Dalil Ketika dia mencari Dalil tidak mendapatkan Maka dikatakan Para ulama itu Boleh berijtihad Ijtihad itu adalah Mengeluarkan pendapatnya Statementnya Ketika dia tidak Mendapatkan Dalil Dan itu Apakah boleh kita semua Tidak boleh kita semua Tidak boleh kita semua Ada pada Pada level Derajan Ada syarat-syarat tertentu Sehingga kemudian Orang boleh Berijtihad Jadi ketika kita Tidak boleh Tidak mendapatkan Dalil Boleh tidak kita Mengeluarkan Oh ternyata Hukum ini menurut saya Boleh 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 tidak Boleh Maka khawatir Bahasanya agama yang Dibawa oleh Rasulullah ini Kemudian punah Hanya Di negara Arab Saja Bangsa Maka dengan Madinah Saja Maka kemudian Kau muslimin pada saat itu Para sahabat itu Menyebar ke seluruh Penjuru dunia Untuk apa? Untuk membawa Risalah Rasulullah S.A.W Dan mengajarkan Kepada mereka Bagaimana Sesungguhnya Islam Mengajak kepada Menta'idkan Allah S.W.T Nah itu faktornya Sehingga kemudian Perbendaharaan Masing-masing Terhadap Hadis Rasulullah S.A.W Berbeda Sama juga Kadang-kadang Kan Mas Fator Ketika kita Di kelas Belajar bareng Ada yang Pahamnya Baik Ada yang Pahamnya Tidak baik Atau dikatakan Kadang-kadang Kita Waktu itu Waktu diajarkan Bab itu Kita lagi Sakit Berarti kan Ada yang Absen Betul Tidak fokus juga Begitu juga Dengan kehidupan Para sahabat Abu Hurairah Dikatakan Yang Usia Islamnya Dibandingkan Dengan Abu Bakar Dengan Umar itu Mungkin berbanding Beda Tapi kemudian Abu Hurairah Banyak meriwayatkan Hadis Kenapa faktornya? Karena dia Senantiasa bersama Dengan Rasulullah Semenjak dia Masuk Islam Sementara Abu Bakar Dia punya kesibukan yang lain Umar Punya kesibukan yang lain Khalid bin Walid Kesibukan yang lain Atau ketika Yang lain Sedang berperang Yang lain Tidak Bersama dengan Rasulullah Jadi adanya Perbedaan itu Sehingga kemudian Masing-masing Sahabat Memiliki Perbendaraan Hadis Bersama dengan Rasulullah Atau peristiwa-peristiwa Bersama dengan Rasulullah Itu yang berbeda Ada yang ada Ada yang tidak Sehingga kemudian ketika Menyebar ke seluruh dunia Untuk menyebarkan Islam Masing-masing mereka Akan mengajarkan kepada muridnya Sesuai dengan Sesuai dengan Yang mereka paham Baik Kita akan lanjutkan Setelah jedah Sahabat semua Dan tentunya Jangan kemana-mana Tetap di podcast muslim Sampai jumpa di video Ya sahabat semua Kembali di podcast muslim Dan tentunya bagi anda yang ingin bertanya langsung Silahkan dapat menghubungi di 061-79-442-82 Baik kita lanjutkan pembahasan Masih seputar tentang Perbedaan madhab Nah Ustaz ini selanjutnya Pembahasan kita Yang paling akurat Yang paling akurat Ukurannya Madhab itu Seperti apa Mengenai tadi Kita membahaskan tadi sebab Sebab itu kan Maka kemudian Terjadinya adalah Karena Faktor ijtihad Jadi Ketika ijtihad itu Dikatakan Contohnya misalnya Imam Abu Hanifah Imam Hanafi Ya kan Ketika dia ditanya Masalah tentang Satu minuman Ya kan Minuman ini apakah Halal atau haram Kemudian dia mengatakan Karena dia tidak mendapatkan dalil Dari Rasulullah Jadi jangan Berfikir Bahwa saya mencari Dalil Mencari hadis Hadis Rasulullah Itu seperti sekarang Kita tulis di Google Kita beli buku Kemudian dapat Jadi bagaimana Perjalanan para ulama Untuk mencari Dalil Mendapatkan dalil Yang benar Yang sahih Itu kadang-kadang Berbulan-bulan Baru dia mendapatkan Satu hadis Dan ketika Satu bulan Mendapatkan satu hadis Kemudian pun hadisnya Kadang-kadang palsu Kadang-kadang lemah Maka dikatakan Cukup sulit Untuk mencari Di kalangan mereka Sehingga Dikatakan Imam Mahabu Anipah Ketika ditanya Minuman ini Ditanya dari apa Maka dikatakan Dari buah ini Kemudian Dia berfikir Pada zaman Rasulullah S.A.W Mendekatkan pemahaman Sehingga dikatakan Pada zaman Rasulullah itu Adalah yang diharamkan Yang dimaksud dengan Khomr itu adalah Dibuat dari Aina Dari Anggur Maka ini Ketika selain dari Anggur Menunjukkan Boleh Nah berarti kan Menunjukkan Kalau dikatakan Kalau kita disini Ada tua ya Boleh Kan bukan dari Anggur Secara hukum Boleh menurut Masjab 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 Ulama kan Ulama itu Secara mencolok Ya ada yang mengatakan Ada yang mengatakan Boleh Ada yang mengatakan Haram Nah disini Kemudian Maka kita runut Ketika Para imam yang tiga Imam Ahmad Imam Malik Imam Syafiq Ditanya Bab yang sama Dia mengatakan Haram kenapa Maka dikatakan Ternyata mereka Mendapatkan dalil Maka mereka mengatakan Dikatakan Sesungguhnya Kullu Mushkirin Khomer Bahasanya Semua yang memabukan Jatuhnya kepada Khomer Koliluhu Fakathiruhu Haram Biarpun banyak Ataupun sedikit Zatnya Maka jatuhnya Kepada yang haram Berarti ini Pemahamannya Walaupun Selain Anggur Iya Jatuhnya kepada yang haram Jadi kalau ditanya Tua bagaimana Haram Masjab ini Bagaimana Haram Karena Memabukan Itu Perbedaannya Yang satu Tidak menggunakan Dalil Kemudian Karena Tidak mendapatkan Dalil Boleh berisi Maka salah Seorang sahabat Rasulullah S.A.W Ketika waktu itu Dikatakan Mu'as Bagaimana Ketika Kamu Kuutus Kata Rasulullah Pergi ke Suatu tempat Kemudian Kamu Mendapatkan Satu Bagaimana Pendapat Maka Aku akan Kembalikan Kepada Ayat Allah S.W.T Jika Kamu Tidak Mendapatkan Di Ayat Allah Dalam Al-Quran Apakah Apakah Yang Kamu Lakukan Maka Saya Akan Menarik Kepada Apa Yang Kamu Katakan Ya Rasulullah Kepada Hadis Rasulullah Maka Ketika Tidak Bagaimana Maka Ketika Tidak Ada Maka Aku Akan Berijtihad Menunjukkan Perkara Ini Boleh Ya kan Nah Bagaimana Jika Pendapat Itu Salah Ini kan Pasti Kita Katakan Ini Benang Benang Hitamnya Ini kan Pasti Ada Tidak Kemungkin Kemudian Kita Bilang Yang Benar Semuanya Benar Dari Sudut Pandang Yang Masing 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 Maka Dikatakan Al-Hakul Wahid Kebenaran Itu Satu Jangan Kemudian Kita Mengatakan Oh Berarti Boleh Ganja Ini Boleh Kenapa Imam Abu Hanifa Mengatakan Boleh Ya kan Tapi Dikatakan Disini Apakah Kemudian Kita Mengklaim Abu Hanifa Yang Menghalalkan Ganja Yang Menghalalkan Narkoba Yang Menghalalkan Selain Dari Anggur Maka Dia Bukan Dari Islam Enggak Karena Kita Maklumi Ijtihad Para Ulama Itu Ketika Salah Kemudian Kita Katakan Dia Bukan Keluar Dari Ahlu Sunnah Wajamah Begitulah Itulah Salah Satu Sebab Terjadinya Khilafiyah Jadi Manakah Yang Kemudian Kita Ambil Yang Kita Ambil Adalah Dikatakan Maka Ikutilah Apa Kata Rasulullah Juga Dikatakan Kata Allah Subhanahu Watt Dalam Ayat Lain Dikatakan Bahwa Rasul Itu Diutus Adalah Liutok Untuk Ditaati Jadi Menunjukkan Dikatakan Ketika Ada Berselisih Paham Para Ulama Khilafiyah Terjadi Perbedaan Pendapat Maka Dikatakan Kita Harus Taatnya Kepada Rasul Berarti Ini Pertanyaan Yang Lebih Akurat Mana Yang Lebih Dekat Dengan Rasulullah Jadi Ketika Khilaf Itu Dilihat Ketika Khilaf Itu Contoh Yang Pertama Bahasa Oke Kan Khilaf Perbedaan Bahasa Contoh Misalnya Oh Makmum Baca Al-Fatihah Atau Tidak Khilaf Itu Nanti Dari sudut Pandang Bahasa Atau Sudut Pandang Dalil Masing-masing Memiliki Dalil Ketika Memiliki Dalil Sama Maka Dikatakan Maka Boleh Seseorang Itu Mengambil Aisar Yang Lebih Mudah Ketika Khilaf Dikatakan Adalah Berdasarkan Dalil Atau Tidak Dalil Maka Dikatakan Seseorang Tidak Boleh Ambil Yang Mudah Tapi Ngambil Yang Berdasarkan Dalil Kenapa Itulah Yang Dikatakan Imam Shafi'i Imam Ahmad Imam Malik Dan Para Imam Lain Dikatakan Adalah Kata Imam Shafi'i Iza Sohal Hadis Bahwa Madhabi Ketika Hadis Itu Benar Maka Itu Pendapatku Mazhabku Juga Kata Imam Shafi'i Jika Pendapatku Menyelesi Dari Pendapat Rasulullah Maka Irmi Maka Buanglah Kemana Kejidara Pendapatku Buanglah Ke Dinding Campakkanlah Ke Dinding Dalam Artin Pendapatku Enggak Usah Diambil Itu Yang Kemudian Khilaf Ada Juga Dikatakan Khilaf Ini Dalil Ustaz Ini Pakai Dalil Atau Mazhab Ini Pakai Dalil Kemudian Menguji Ke Autentikan Dalil Mana Yang Sahih Mana Yang Tidak Sahih Dikatakan Ini Semua Dikatakan Ulama Ini Menggunakan Dalil Ulama Ini Menggunakan Dalil Maka Kemudian Kita Menguji Autentik Dalil Masing-masing Pertama Dilihat Dari Sudut Pandang Sejarah Adakah Yang Nasih Dan Adakah Yang Mansuh Adakah Yang Dihapus Ada Enggak Yang Ditetapkan Jadi Dalil Itu Hukum Itu Ada Yang Ditetapkan Ada Yang Dihapus Diganti Contohnya Apa Contohnya Adalah Nikah Mut'ah Nikah Mut'ah Pada Asalnya Boleh Nikah Yang Kontra Itu Boleh Pada Asalnya Dulu Tapi Kemudian Setelah Itu Dilarang Sama Juga Tentang Ziarah Kubur Ziarah Kubur Kan Masyur Sekarang Sebelumnya Enggak Boleh Maka Kata Rasulullah S.A.W. Dikatakan Adalah Kuntu Nahayitukum Biziaratil Kubur Ala Fazur Maka Kata Rasulullah Dulu Ziarah Kubur Itu Kuharamkan Dilarang Dilarang Sekarang Ala Fazur Sekarang Boleh Jadi Menunjukkan Hukum Yang pertama Adalah Tidak Boleh Tapi Kemudian Setelah Itu Dibolehkan Oleh Rasulullah Jadi Jangan Kemudian Kita Mengatakan Enggak Boleh Kalau Ada Pendapat Yang Mengatakan Enggak Boleh Dan Yang Boleh Maka Kita Lihat Perbedaan Ini Adalah Mana Hukum Yang Dihapus Dan Mana Hukum Yang Ditetapkan Itu Harus Dilihat Nah Kemudian Adalah Sahih Doib Mana Yang Hadis Kuat Mana Hadis Yang Lemah Atau Yang Hukum Ada Juga Dikatakan Sama Sama Menggunakan Dalil Dikatakan Tidak ada Yang Nasih Dan Tidak Ada Yang Mansuh Tidak Ada Yang Dalam Penggunaan Dalilnya Tidak Ada Yang Sahih Atau Yang Daif Dua Dua Sahih Tapi Kemudian Tidak Pada Tempat Ada Dalil Itu Yang Umum Ada Itu Yang Dalil Khusus Ada Dalil Umum Ada Dalil Khusus Misalnya Contohnya Logikanya Secara Bahasa Saya Pernah Satu Ketika Mengatakan Kepada Murid Saya Misalnya Saya Bilang Para Murid Kalau Mau Kemana Saja Ini Kan Umum Ya Mau Kemana Saja Naik Bus Jadi Kan Mau Kemal Ke Pasar Pasar Tapi Dalam Satu Waktu Saya Pernah Mengatakan Kalau Kesawah Harus Naik Sepeda Ontel Sepeda Satu Saya Mengucapkan Kalau Kemana Saja Naik Bus Umum Mau Ke Gunung Laut Kemana Saja Naik Bus Satu Statement Lagi Adalah Kalau Kesawah Naik Sepeda Kemudian Ada Orang Murid Yang Mendengar Yang Lain Mengatakan Saya Mau Kesawah Naik Bus Boleh Dia Mengatakan Ada Dalilnya Usad Mengatakan Kalau Kemana Saja Naik Bus Benar Atau Tidak Maka Disini Adalah Pengujian Dalil Banyak Orang Yang Mengatakan Oh Kan Ada Dalilnya Dalilnya Apa Dalilnya Kemana Saja Naik Bus Menunjukkan Mau Sawah Mau Gunung Mau Laut Kemana Aja Dan Dia Tidak Mengambil Dalil Yang Khusus Pada Bab Nah Itu Yang Sering Terjadi Filah Di Kalangan Dalam Pemahaman Itu Yang Terjadi Ya Baik Masya Allah Saya Dapet Telepon Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Ya Ustaz Wa 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 Salam War Wa 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 I Siapa Dan Di Mana Mula Ulat Ustaz Silahkan Pertanyaannya Izin Pertanyaan Ya Ustaz Saya Masih Belum Faham Juga Terlalu Awam Gimana Kalau Ada Yang Nanya Kita 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 Harusnya Jawab Apa Kita Kita Tidak Bermas Apa Terus Dia Jawab Lagi Berarti Ibu Gado Gado Gitu Tapi Yang Seperti Ini Di Luar Sana Ustaz Si Awam Juga Untuk Menjelaskan Begitu Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sudah Pertanyaan Sesuai Tema Ustaz Tapi Kita Jawab Setelah Berik Baik Sahabat Semua Jangan Kemana-mana Terus Bagi Penanya Mohon Bersabar Tetap Di Podcast Muslim Pertanyaan Ya sahabat semua Kembali di podcast muslim Dan tadi ada pertanyaan Dari umul awlat nih Tentang madhab Nah ustad Apakah ketika ada yang nanya Madhabnya apa gitu ustad Nah apakah kita boleh mengatakan Kami tidak bermadhab Nah jadi kalau ada pertanyaan lagi Berarti ya Comot-comot lah gitu ustad Nah ini bagaimana nih ustad Ya pada asalnya Dikatakan masalah mazhab ini adalah Mazhab Yang pada sumber asal Disandarkan adalah kepada Rasulullah S.A.W Dan Rasulullah kemudian Disebarkan kepada para sahabat Sahabat kepada tabiin Tabiin kepada tabiin Dan seterusnya sampai Islam itu Nyampai kepada kita Dan kita katakan Cara memahami itu Adalah Boleh gak kita langsung Mencari mana Kepada sumber yang Asli Kepada Rasulullah bagaimana Diturunkan Maka secara hukum boleh Dan bagi orang yang awam Dikatakan Oh aku gak mau Gak paham Cara mencari Atau aku gak Ngaji Boleh gak aku langsung Bermadhab Maka secara hukum Kata para ulama Boleh Bermadhab Misalnya Karena tidak tahu Bagaimana istimbad dalil Bagaimana mencari Mengklarifikasi Kepada titik yang Sahih Ini kan Kemudian dia Aku bermadhab Bermadhab Boleh maka secara hukum Boleh Itulah yang dihancurkan Bagi orang-orang yang awam Mendelak bermadhab Bermadhab kepada Mazhab Syafi'i Mazhab Imam Ahmad Kemudian Mazhab Maliki Mazhab Hanafi Mazhab Zawahiri Laythi Dan mazhab-mazhab Ulama fikir lainnya Maka secara hukum Boleh Tapi kemudian Bagi orang yang Ingin mengklarifikasi Nah inilah dikatakan Adalah kewajiban Menuntut ilmu Dalam Islam Itu adalah apa Untuk melerai Permasalahan Yang kemudian Bingung Bagaimana sesungguh Duduk-duduk Perkaranya Sehingga kemudian Kita tahu Mana yang benar Dikatakan Dikatakan Seluruh mazhab itu Seluruh para imam itu Apakah mereka Masum? Enggak Ada kesalahan Kesalahan yang Mereka lakukan Ketika berijihad Ketika mengeluarkan Pendapat Sehingga kemudian Kita katakan Ketika kita mengetahui Menurut Ijihad Usaha kita Ternyata mereka Salah Contoh misalnya Tentang Imam Abu Hanifah Tadi Mengatakan bahwasannya Selain dari Anggur Yang memabukkan Boleh Kita katakan Ini bertantangan Kepada Dalil Kalau menurut Pengikutnya Dikatakan Enggak Yang penting Aku Abu Hanifah Apakah kemudian Kita Mengatakan Benar Tetap saja Kita mengatakan Mohon maaf Pendapat ini Salah Karena apa? Karena bertantangan Dengan Dalil Boleh gak kita Enggak Yang penting Aku ikut ini Biarpun bertantangan Kepada Dalil Enggak boleh Kenapa? Dikatakan Kata para sahabat itu Ketika dijelaskan Tentang Allah Dan Rasulullah Mereka mengatakan Enggak kami ikut Abu Bakar saja Pendapat Abu Bakar Maka para sahabat yang lain Marah Kata mereka Kami khawatir Akan Ada Azab Hujan batu Karena kami sudah Sampaikan perkataan Allah Dari Al-Quran Perkataan Rasulullah Kalian Katakan pendapat Abu Bakar Dengan Umar Abu Bakar Dengan Umar Itu kan sahabat Rasulullah Bukan level Selahnya Iya kan Kalau di Tingkatan Antara Sahabat Dengan Tabiin Dengan tabi-tabi Kan yang paling Dekat kepada Rasulullah Dan paham itu Adalah sahabat Iya Para sahabat Mengatakan saja Dikatakan Kalau ini pendapat Abu Bakar Dan Umar Berselisih kepada Allah Dengan Rasulullah Maka tinggalkan Kita khawatir Nanti akan Ada azab Hujan batu Yang menimpan Negeri ini Kenapa? Karena mereka Mendulukan pendapat Sahabat Iya Kono lagi Kemudian Pendapat Imam Kita bukan Ingin Mengatakan Tinggalkan Imam Enggak Kata Rasulullah Sesungguhnya Ulama Warosatul Ambiya Ulama Itu adalah Pewaris Nabi Jadi Ketika kita Apakah Mazhabnya Gaduh-gaduh Dikatakan Jangan Merisaukan Kalau kita Tercampurnya Antara Mazhab Yang penting Kemudian Kita tahu Mana benang Merah Oh pada Pendapat ini Menurut Mazhab ini Salah Dan aku Lebih Cenderung Kepada Dalil Dari Rasulullah Langsung Boleh Maka Sejala Hukum Boleh Baik Ustaz Terakhir Ustaz Boleh Enggak Kita Ngambil Beribadah Tapi Yang mudah-mudah Aja Misalkan Seorang Laki-laki Ambil Mudahnya Yang Pendapatnya Adalah Misalkan Tidak Berjamah Di Masjid Misalkan Pokoknya Yang mudah-mudahlah Yang diambilnya Itu Secara Hukum Kata Para Ulama Ketika Adanya Khilaf Maka Kita Dianjurkan Untuk Mengambil Yang Mudah Tapi Ketika Yang Mudah Itu Bertentangan Kepada Dalil Maka Wajib Untuk Ditinggalkan Dan Rujuk Kepada Dalil Jadi Kalau Ada Dua Pendapat Khilaf Misalnya Contoh Misalnya Dalam Sebu Dikatakan Adalah Ketika Kita Hendak Sujud Maka Kata Abu Hurairah Dalam Hadis Yang Dari Jalur Abu Hurairah Dikatakan Wal Yasjud Wal Yarka Wala Yarka Uka Rok Il Ba'ir Maka Hendaklah Ketika Orang Yang Ruku Dan Sujud Itu Jangan Seperti Bagaimana Unta Mendiru Unta Mendiru Itu Bagaimana Ketika Unta Turut Ya Kan Maka Khilaf Itu Dikalangkan Para Ulama Ada Yang Mengatakan Oh Harus Dengkul Dulu Oh Enggak Harus Tangan Dulu Yang Ketanah Maka Khilaf Disini Dikatakan Adalah Khilaf Dalil Yang Sahih Cuman Beda Sudut Pandang Memahami Saja Maka Dikatakan Kita Mengambil Mana Yang Lebih Mudah Bagi Kita Khilaf Ini Adalah Khilaf Dalil Maka Secara Ini Dikatakan Boleh Mana Yang Mudah Bagi Kita Apakah Mau Tangan Dulu Mau Dengkul Dulu Secara Sujud Maka Dikatakan Tidak Tidak Menjadi Masalah Bagi Kita Kadang Banyak Berselisih Karena Perbedaan Madhab Tadi Ada Ketika Seseorang Mengambil Madhab Orang Lain Karena Berbeda Akhirnya Jadi Bermusuhan Pertama Perbedaan Di Kalangan Para Ulama Itu Maka Dikatakan Kita Katakan Mereka Adalah Ma'zur Jadi Perbedaan Di Mereka Kemudian Kita Tidak Boleh Mencumuk Antara Satu Dengan Yang Lain Ketika Mereka Berpendapat Dengan Pendapat Maka Kemudian Kita Bila Katakan Tidak Salah Maka Kita Lihat Ketika Mereka Dalam Ranah Yang Tidak Pakai Dali Makan Nasihat Dengan Baik Bukan Kemudian Mereka Dibedakan Antara Imam Syafi Dengan Imam Ahmad Adanya Perbedaan Sudut Pandang Misalnya Dikatakan Satu Menggunakan Kunul Satu Tidak Akan Tetapi Mereka Senantiasa Duduk Bar Senantiasa Dikatakan Dalam Riwayat Imam Syafi Itu Nginap Di Imam Ahmad Imam Ahmad Adalah Muridnya Dan Gurunya Adalah Imam Syafi Tapi Kemudian Mereka Beda Sudut Pandang Antara Gur Dengan Murid Tapi Kemudian Perbedaan Itu Perbedaan Sudut Pandang Fikir Mereka Senantias Duduk Barang Bahkan Dikatakan Nginap Di rumahnya Dan Imam Ahmad Mengatakan Kepada Keluarganya Kepada Anaknya Kepada Masyarakat Bahwasanya Syafi Itu Akmal Huluqan Akhlak Yang Baling Mulih Wa Aktharu Ilman Paling Banyak Ilmu Kalau kita Kadang-kadang Berbeda Pendapat Mengatakan Jangan Duduk Sama Mereka Disuruh Duduk Aja Kita Enggak Enggak Kayaknya Lain Lain Pendapat Beda Sudut Pandang Fikir Sementara Imam Ahmad Dikatakan Aku Tidak Menggunakan Kunud Imam Shafi Mengatakan Kunud Ketika Imam Ahmad Sholat Di belakang Imam Shafi Kemudian Imam Ahmad Mengatakan Mengangkat Tangan Untuk Kunud Murid Ia mengatakan Protes Kepada Imam Ahmad Kata Murid Wahai Imam Bukankah Dalam Bukumu Atau Dalam Patuamu Dalam Ajaranmu Bahwasannya Kunud Tidak Boleh Jatuhi Kepada Perkara Bidah Tapi Sekarang Kenapa Kunud Mengikuti Imam Shafi Kata Imam Ahmad Dengan Faqih Seorang Faqih Dia Mengatakan Sesungguhnya Persatuan Umat Itu Mukoddam Tapi Didulukan Ketimbang Perpecahan Kalau kita Kan Lebih Bagus Pecah Ketimbang Bersatu Jadi Beda Sudut Pandang Itu Bukan Satu Hal Yang Kemudian Memecahkan Uhwah Islam Beda Sudut Pandang Makan Duduk Barang Ngobrol Minum Kopi Minum Teh Barang Jadi Indahnya Bersatuan Islam Itulah Yang Kata Allah Dan Indah Kita Bersatu Di Dalam Agama Allah Masya Allah Ustaz Tidak Terasa Waktu Gila Sudah Di Penghujung Dan Pembahasan Yang Menarik Dan Mudah Dapat Kita Pahami Bersama Dan Terima Kasih Ustaz Atas Apa Yang Tum Sampaikan Mudah Menjadikan Kebaikan Bagian Tum Baik Sahabat Semua Terima Kasih Atas Kebersama Dan Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Dan Kami Pamit Undur Diri Dan Kita Tutup Dengan Doa Khafaratul Majlis Subhanakallahumma Bihamdika Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Barakatuh